Warga Ponjalai, kota Palopos, Sulawesi Selatan digayarkan dengan penemuan bayi laki-laki yang dikubur hidup-hidup dalam lubang sedalam 20 cm. Polisi kini memburu pelaku dan orang tua yang tega mengubur bayi ini. Inilah lubang sedalam 20 cm tempat ditubuhkannya bayi laki-laki bersibah darah dalam posisi terkelungkup di Kelurahan Ponjalai, warah timur kota Palopos, Sulawesi Selatan. Bayi yang terkubur hidup-hidup ini ditemukan di kolong rumah setelah warga mendengar suara tangisan bayi. Polisi yang datang ke lokasi menemukan ari-ari bayi di pinggir selokan yang tak jauh dari lokasi bayi dikubur. Bayi malang ini kemudian dievakuasi ke rumah sakit Siti Madiang dan kini masih dalam perawatan intensif. Ya ada galian, cuma galiannya tidak terlalu dalam ya sehingga bayinya masih sempat menangis, teriak. Dengan teriakan tangisan ini kemudian pemilik rumah, karena rumah panggung di atasnya, makanya pemilik rumah terbangun ya. Terbangun dan mendengar teriakan bayi tersebut dan menyelamatkan bayi tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Diduga bayi ini sengaja dibuang oleh pelaku karena dari hasil hubungan gelap dan untuk menghilangkan jejak. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Masudu Nurubak, Anjus melaporkan.